Indra Safri anti pemain Papua, ini penjelasannya Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Masalah Tot Rivaldo Fere di Timnas Indonesia U22 akhirnya terungkap Dokter Timnas Indonesia, Sarif Ali, membenarkan alasan sang pemain dicoret dari Timnas Indonesia U22 Seperti yang kita ketahui, performa Tot Rivaldo Fere musim ini sedang menanjak bersama Persibura Namun Indra Safri justru tidak memasukkan namanya di Timnas Indonesia U22 Hal itu lantas menuai kritikan sampai tudingan yang mengatakan Indra Safri anti pemain Papua Namun, hal itu dibantah oleh Sarif Ali Ia menuturkan bahwa Tot Rivaldo Fere dicoret bukan karena Indra Safri anti pemain Papua Namun karena Tot melakukan tindakan indisipiner Beberapa waktu lalu, Tot datang ke pemusatan Timnas Indonesia U22 dalam kondisi cedera Tim medis Timnas Indonesia U22 kemudian berniat memeriksakan kondisinya melalui tes MRI Namun, Tot justru meninggalkan pemusatan latihan tanpa seizin pelatih Indra Safri Saat diwawancara wartawan, Sarif Ali mengatakan Waktu dia latihan bersama Timnas Indonesia U22 di lapangan G Senayan Tiba-tiba dia cedera pada engkelnya Kami mengambil kesimpulan Semua pemain yang mengalami cedera, baik itu engkel Harus dites MRI Soalnya dia mengeluh sakit Lebih lanjut, pria yang akrab di sapa papi itu juga menambahkan Kalau ada keluhan, ya kami harus MRI ke rumah sakit dan harus dipastikan Kami cuma takut, cedera Tot harus dibantu dengan keterangan diagnosis buat kami berikan penjelasan ke Panitia Sikim Situasi ini membuat Tot bere berpotensi tidak akan dibawa ke Sikim 2019 di Filipina Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih